Koba, kebakaran kembali terjadi di Bangka Tengah, tepatnya di Desa Kurau Timur dan di belakang Pasar Modern Koba pada minggu 30 Januari 2022. Dugaan sementara penyebab kebakaran disengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kabit Damkar Bangka Tengah Bateng Ari Purnamam benarkan adanya kejadian kebakaran di dua lokasi berbeda tersebut. Benar adanya telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di dua lokasi berbeda. Dimana yang pertama terjadi di Desa Kurau Timur dengan luas lahan yang terbakar 0,5 hektare dan terjadi sekitar pukul 10 lewat 20 menit. Dan Alhamdulillah sebelum zuhur, api sudah berhasil dipadamkan. Menurut Ari, lahan ini berisikan rumput dan lalang kering yang mudah terbakar dengan cepat. Yang mana berdasarkan keterangan pelapor, lahan ini sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kebakaran kedua terjadi pada sore hari sekitar pukul setengah lima di belakang Pasar Modern Koba, Keluruhan Berok dengan dugaan sementara sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dikatakan Ari, untuk lahan yang terbakar di belakang Pasar Modern Koba ini seluas 0,5 hektare. Yang berisikan semak melukar dan juga lalang kering. Ari pun meminta kepada masyarakat agar tidak membakar lahan sembarangan. Sindi Ayikirana melaporkan dari tempat kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.